Modul 10 Modul 10 Ini kita bahasnya Malam mbak, gak apa-apa Ini sekarang tentang Angkutansi manajemen Jadi lebih Dari sisi Pihak manajemen perusahaan Gimana dia Menghitung biaya-biaya Yang dikeluarkan Untuk Menghasilkan sebuah produk Tau gak Bedanya akutansi manajemen Sama akutansi keuangan Ada yang tahu Bedanya akutansi manajemen Sama akutansi keuangan Apa? Ada yang tahu Bedanya akutansi manajemen Sama akutansi keuangan Akutansi manajemen Takur Ayu Maksudansi manajemen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini jadi perbedaan antara akutansi manajemen sama akutansi keuangan mbak vera sama mbak suci sudah benar jadi kalau bakalan memakai laporan kita itu pihak eksternal yaitu stakeholders kayak yang sudah saya jelaskan di modul 1 dan kalau akutansi manajemen yang pakai laporan keuangan itu pihak internal halo selamat menikmati halo maaf internetnya barusan mati saya ulangin ya jadi kalau untuk akutansi keuangan pemakai laporan kita yaitu pihak eksternal itu stakeholders kayak konsumen kreditor pemerintah atau siapa lagi konsumen pemegang saham nah itu itu yang memakai laporan kita kalau akutansi keuangan tapi kalau untuk akutansi manajemen laporannya dipakai pihak internal sendiri yaitu kepentingan manajemen sendiri terus kalau tipenya laporan keuangan kalau untuk akutansi keuangan kalau akutansi manajemen laporan internal nah ini kalau untuk akutansi keuangan frekuensi laporannya itu bisa tahunan bisa kuartalan kuarteran kalau akutansi manajemen tergantung kebutuhan jadi ketika kita membutuhkan laporan ya kita bikin akutansi laporannya tapi kalau enggak ya enggak enggak usah terus kalau isi laporannya terkait dengan bisnis secara keseluruhan tapi kalau untuk akutansi manajemen hanya terkait dengan subunit dari bisnis tertentu jadi misalnya gini misalnya bagian produksi ya dia mau memproduksi barang barang A dan barang B nah pada satu kondisi tertentu si barang A ini lebih laku dijual daripada barang B nah disini nih gunanya akutansi manajemen yaitu untuk menghitung misalnya biaya yang dikeluarkan untuk barang A dan barang B itu berapa terus pendapatan yang didapat berapa nah kira-kira kedepannya karena barang B ini tadi kan enggak seberapa laku di pasar kira-kira akan terus diproduksi atau enggak atau apa ada komponen yang perlu ditambahkan atau apa atau dihentikan produksinya nah itu itu gunanya akutansi manajemen jadi untuk memutuskan hal-hal seperti itu terus habis itu kalau untuk akutansi keuangan ada verifikasinya yaitu melalui auditor dari KAP kantor akutan publik jadi untuk untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang kita buat sudah sesuai dengan kenyataan atau belum tapi kalau untuk akutansi manajemen tidak perlu ada audit ya paham ya sampai sini ada yang mau ditanyakan antara bedanya akutansi keuangan dan akutansi manajemen jadi kalau keuangan itu untuk eksternal sedangkan kalau manajemen untuk internal kalau mau ada yang bertanya langsung bertanya ya terus habis itu fungsi manajemen ada perencanaan jadi merencanakan tujuan misalnya 6 bulan ke depan perusahaan harus ngapain nah itu di planning dirancanakan terus apa aja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu terus habis itu yang kedua pengarahan dan pemotivasian pengordinasian berbagai aktivitas dan sumber daya manusia sehingga dapat mempelajar kegiatan yang berjalan iya mbak gak apa-apa jadi tugasnya manajemen itu juga mengarahkan dan memotivasi karyawan agar kinerjanya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan terus habis itu pengendalian proses untuk menjaga agar kegiatan bisnis tetap ada jalur yang sesuai itu tadi jadi ada setelah dimotivasi dan diarahkan tetap dikendalikan jangan sampai karyawan itu bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan itu fungsi-fungsi dari manajemen lalu ini konsep manajemen biaya untuk selanjutnya modul 10 sama 11 itu kita akan belajar perhitungan tentang perusahaan manufaktur jadi perusahaan manufaktur itu kan menghasilkan sebuah produk ketika menghasilkan sebuah produk itu kan otomatis ada biaya-biaya yang diperlukan nah itu tugas kita untuk mencatat biaya apa saja yang diperlukan perusahaan dalam menghasilkan sebuah produk sebentar saya absennya dulu yang baru-barusan datang biaya itu dibedakan menjadi dua yaitu biaya produksi sama biaya non-produksi tiga komponen biaya produksi ini tolong diingat-ingat karena ini sangat penting dalam perhitungan nanti perhitungannya perusahaan manufaktur pasti memperhatikan biaya produksi ini biaya produksi itu ada biaya bahan langsung yaitu bahan baku yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk tadi terus ada biaya tenaga kerja langsung ya mas tidak masalah selanjutnya